Intro Halo teman-teman, jumpa lagi di vlog saya, vlog review kuliner China Di video ini saya akan mengulang satu masakan khas dari provinsi Sichuan Yaitu Kung Pao Jiting atau Kung Pao Chicken atau Ayam Kung Pao Bagaimana sejarah dan juga karakter rasanya, tetap ikuti saya terus Jadi ini Kung Pao Jiting yang baru saja saya pesan tadi Hidangan khas dari Sichuan Dan juga memiliki sejarah yang sangat unik dan juga spesial ya Di Tiongkok ini karena Kung Pao Jiting ini diciptakan oleh seorang gubernur Gubernur Sichuan pada waktu dinasti Qing yang hidup pada tahun 1820 sampai 1886 Dan beliau memang sangat menyukai kuliner dari ayam ya Kemudian juga Raza Peda Sichuan Jadi beliau gubernur ini mengolah masakan Kung Pao Jiting ini sendiri Menciptakan kreasi Kung Pao Jiting ini dan kemudian pada awalnya beliau menyajikan kepada tamu-tamunya yang datang ke rumah Nah lama-kelamaan tamunya yang sangat menyukai hidangan buatan gubernur ini yang bernama Ting Pao Jiting Kemudian menyebarluaskan berita atau kabar bahwasannya ada masakan yang sangat enak yang dibuat oleh seorang gubernur Dan maka Kung Pao Jiting ini menjadi terkenal Nah kemudian penamaan Kung Pao ya pada kata Kung Pao Chicken atau Kung Pao Jiting dalam bahasa Mandarin Ini memang untuk menghormati sang penemu yaitu sang gubernur itu kemudian dinamai Kung Pao Seperti itu yang secara literal atau harafiah berarti penjaga keraton Atau ada juga yang versi lain mengatakan Kung Pao yaitu seorang perwira yang melindungi putra mahkota Jadi Kung Pao kemudian ditambah dengan Jiting dalam bahasa Mandarin yaitu Kung Pao Jiting Seperti itu Kung Pao yang berasal dari gelar dari gubernur itu dan kemudian Jiting itu J itu ayam dan kemudian Ting itu adalah bentuk dadu seperti ini Jadi secara literal adalah ayam berbentuk dadu seperti ini yang diciptakan oleh Kung Pao Seperti itu seorang perwira yaitu gubernur itu tadi Nah selama masa revolusi kebudayaan pada tahun 1966 sampai 1976 Nama hidangan ini ternyata dipermasalahkan secara nama ya Dipermasalahkan secara politis karena namanya sangat berbau imperial kekaisaran Nah nama Kung Pao Jiting atau Kung Pao Jiting ini kemudian diganti menjadi ayam pedas Atau dalam bahasa Mandarinnya ula jiting seperti itu yang berarti ayam pedas Nah siapa oleh para pengikut Mao atau para Maoist seperti itu Nah lalu pada tahun 80-an ketika reformasi pintu terbuka oleh Teng Xiaoping Nama ula jiting kemudian kembali lagi menjadi Kung Pao Jiting Seperti itu atau Kung Pao Jiting Nah cara untuk memasak Kung Pao Jiting atau Kung Pao Jiting ini ada beberapa tahap Yang pertama adalah mulai dari memasak kacangnya Yaitu karena disini ada kacang ada banyak kacang disini Jadi memanaskan minyak sayur ya kemudian ditambahkan kacang Dan kemudian disangrai ya disangrai atau ditumis ya sebentar selama 3 menit kemudian ditiriskan Nah langkah yang kedua yaitu marinasi ayam atau perendaman ayam seperti ini Jadi dada ayam kemudian dipotong kotak-kotak ya atau ukuran dadu Kemudian dicampurkan dengan 1 sendok teh minyak, minyak sayur Kemudian juga ada tepung jagung Kemudian arak Shaoxing seperti itu Arak khas dari cejang Kemudian sedikit garam dan juga sejumput atau sedikit lada Dan kemudian direndam atau dimarinasi selama kurang lebih 20 menit Nah kemudian langkah yang ketiga yaitu membuat sausnya yaitu dibuat dari campuran kecap asin Kecap asin yang sedang ya yang tidak pekat Dan kemudian juga dicampur dengan kecap asin yang pekat atau dark soy sauce seperti itu Dan ditambahkan arak beras dan juga ada gula disitu Air, tepung jagung dan semuanya itu dicampur Yang kemudian nanti akan membentuk saus daripada hidangan kompojiting ini Nah langkah yang keempat yaitu mulai memasak Yaitu dengan cara menumis bawang cincang atau bawang putih cincang Kemudian irisan jahe, cabai merah yang kering Kemudian lada bubuk secuan dan potongan bagian bawah dari bawang atau seledri seperti itu Nah langkah yang keempat yaitu mulai memasak dengan menumis bawang di cincang Nah langkah yang keempat yaitu mulai memasak dengan menumis bawang yang sudah dicincang Kemudian ada irisan jahe, kemudian ada cabai kering ya irisan cabai kering Kemudian ada lada bubuk secuan ini yang sangat penting Dan juga potongan bawah dari daun bawang Nah kemudian setelah itu masukkan ayamnya kemudian juga sausnya Kemudian diaduk dan didiamkan hingga jadilah yang kita hadapi sekarang ini Yaitu kung pao citing atau ayam kung pao seperti itu Karakter yang jelas dari rasa kung pao citing atau ayam kung pao ini adalah Manis dan asam dan juga yang pasti adalah pedas khas secuan atau pedas ketir Karena rasa pedas dari lada secuannya Kita akan coba Dan juga ini adalah daun bawangnya ya Yang potongan bagian bawah daun bawang Sebagai sayurnya Dan biasanya kita makan dengan menggunakan nasi Biasanya saya makan dengan menggunakan nasi Ada juga cara penyajiannya yang tidak dibisah Yaitu ayam kung pao ini ditaruh saja atau diletakkan di atas nasi ya Dengan piring yang lebih lebar atau tidak menggunakan mangkok nasi seperti ini Itu adalah cara yang lain Atau kalau kalian pergi ke restoran-restoran Chinese ya Maka mereka akan mengistilahkan dengan kung pao citing kaifan Seperti itu Nasi campur ayam kung pao Atau nasi campur kung pao chicken Jadi itu review kuliner kali ini Kita sudah mereview rasa dan juga yang pasti adalah sejarah dari hidangan kung pao citing Atau kung pao chicken seperti itu Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel saya Kita akan bertemu di video yang lain Tentang jelajah Beijing, jelajah China Dan juga review kulinernya Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel saya